Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa NU Online Jabar kita berjumpa lagi di program NU Talk Pada kesempatan ini kita sengaja mengundang dua tokoh muda NU Yaitu dari pimpinan wilayah GP Ansor telah hadir di studio NU Jabar Channel NU Online Jabar Channel Sekretaris Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat Pak Johan J. Anwari Selamat malam Pak Johan Kemudian telah hadir pula Kepala Satuan Koordinasi Wilayah atau Kasat Korwil Barisan Ansor Serbaguna Jawa Barat Yudi Nur Cahyadi Selamat malam Pak Yudi Semoga akang-akang ini sehat selalu dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya Ini Pemirsa NU Online Jabar kita dalam rangka harlah 95 NU Kita mengundang tokoh-tokoh di NU di Jawa Barat Jadi NU Jabar yang salah satunya malam ini adalah tokoh-tokoh muda Kalau kita perhatikan gerak langkah Nahdutul Ulama Salah satu tulang punggungnya adalah para pemudanya yaitu di gerakan pemuda Ansor Dan gerakan pemuda Ansor adalah satu-satunya banom pertama yang didirikan oleh NU ya Wadat tahun 1930-an Nah, di Nandutul Ulama juga GP Ansor ini salah satu dari banom NU yang paling sukses dalam kaderisasi GP Ansor dan Bansor ini Nah, untuk lebih jauh bagaimana ceritanya kok Gerakan pemuda Ansor ini kaderisasinya terbilang sukses di NU Dan bagaimana kondisinya di Jawa Barat kita nanti akan ngobrol lebih banyak soal itu Dengan Pak Johan J. Anwari dan Kang Yudi Gimana Pak Johan, ceritanya GP Ansor itu kok bisa kaderisasinya itu seperti apa Sampai dinilai berhasil dalam rapat-rapat NU misalnya di rapat PENU Atau di Buk Tamar itu selalu nilai berhasil dan bagaimana keadaannya di Jawa Barat Ya, terima kasih Halo Sahabat moderator, acara NU Talk ini Alhamdulillah sudah 10 tahun gerakan pemuda Ansor di Jawa Barat ini Melalui perjuangan organisasi yang cukup panjang Jadi luka likunya memang banyak lah Susah, senang, ya kan Luka lara dalam menghadapi perjalanan organisasi ini Ya kita nikmatilah sebagai ini bagian dari perjuangan kita berkhidmah kepada ulama Kepada nakadatul ulama Pergerakan kaderisasi Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa istiqomah ya Mudah-mudahan selamanya bisa istiqomah Selama 10 tahun ini kita tidak tentunya terus melaksanakan kaderisasi Tiap akhir pekan Hampir di seluruh pelosok Jawa Barat Ada kegiatan kaderisasi Gerakan pemuda Ansor Meliputi PKD Pelatihan kader dasar Nanti di Kelatsar juga Yang langsung ditangani oleh Kasat Korcap sama Kasat Korwe Jawa Barat Terus juga kita ada Pelatihan khusus untuk Para ajangan muda juga Para Ceng, para Aang Yang tergabung dalam Majelis Tiki Reja Ransor Nah itu juga ada pelatihannya Ada pendidikannya gitu kan Itu namanya Apa Dirosah Dirosah Alhamdulillah dirosah pun sudah Banyak hampir setiap cabang Setiap cabang sudah lebih dari dua kali melaksanakan dirosah Kalau PKD setiap cabang sudah Sudah terhitung lah Bahkan hari ini Kita fokus yang melaksanakan kegiatan Pengkaderan tingkatan dasar itu Bukan lagi di cabang Tapi di Tingkatan anak cabang sama Tanting Di ranting pun boleh melaksanakan PKD Cabang itu nanti Prioritasnya di Lanjut Di PKL Ya kan Nah kalau sama nanti Banser pun gitu Jadi kita ini sekarang Kalau sesuai akreditasi Kita ini menjadi Pimpinan wilayah yang Rata-rata cabangnya sudah akreditasi A Jadi kalau A itu ya Harus berbasisnya bukan lagi di cabang Tapi di anak cabang dan di ranting di masyarakat Sehingga ke depan nanti kader-kader NU ini Yang ada di Ansor Maka saya selalu mengatakan bahwa Ansor ini pintu gerbang kita Menuju pengurus Nahdotul ulama Jadi kita dididik di Di apa namanya Di Bina Sekian lama sampai usia 41 tahun Bahkan kalau Bansor itu Ada yang usia 45 lebih Nah kita dididik di Banom Ansor Kedepan Ini harus menjadi tulang punggung Harus menjadi Para penggerak Para penggerak juga Para pemimpin di Nahdotul ulama Jadi Anak Kiai Ada di Ansor Ya kan Para santri juga ada di Ansor Dari Ibnu juga Nanti menjadi pengurus Ansor Ya kan Tapi kalau IPP enggak Karena IPP nanti jadi pengurus patayat Kira-kira kan Nah kalau dari IPP Apa dari Ibnu Itu jadi pengurus Ansor itu Itu sudah Sudah jalannya Jalan yang benar itu Dari Ibnu Menjadi pengurus Ansor Dari pengurus Ansor Nanti menjadi Pengurus Pengurus NU gitu kira-kira Nah Perjuangan itu Menurut saya Tidak ada ini Tidak ada harganya Dibandingkan dengan Perjuangan para ulama kita dahulu Bagaimana Bersusah payah Ya kan Darah dan nyawa Kita berikan Untuk kemerdekaan Indonesia Ya kita ini Ansor ini ya Sekarang ini Menikmati kemerdekaan Ya kan Jadi tidak ada apa-apanya Sebenarnya kalau dibandingkan Dengan perjuangan Para mujahid-mujahid Alim ulama kita Para Kiai kita Yang dulu Aktif DNU Di Ansor Di Anu Anok Dulu Anok Karena Ansor ini lahir 1934 Ya kan Jadi berapa tahun tuh Berapa tahun 8 tahun 8 tahun setelah berdirinya Nadatul Ulama secara organisasi Ansor sudah ada Walaupun namanya terus berubah Di Anu Ada pemuda NU Sekarang Alhamdulillah GP Ansor Nah ini Dalam rangka halah Ke-95 NU ini Menurut saya Ansor ini Banom yang Biasa-biasa saja lah Nah kan Melihat prestasinya pun Ya seperti ini Cuma Alhamdulillah Kita bisa melaksanakan Karisasinya Alhamdulillah rutin Nah sekarang Anggota kita Tidak kurang dari 500 ribu Kadar organik Yang ada di Jawa Barat ini 500 ribu itu Ansor dan Bansor Ya kan Ideanya kita punya 1 juta lah Kalau kita sudah punya 1 juta kadar organik Ansornya sama Bansornya Nah insya Allah Kedepan Jawa Barat ini Lebih Lebih ber-NU lah Lebih ber-NU Tadi Tadi saja kan Kita sudah melaksanakan Kegiatan Salah satu contohnya Yang dipegang oleh Kasat Korjab Apa Kasat Korwil Program kerjasama Pw Ansor Dilaksanakan oleh Pw Ansor Kita Menghibahkan Nanti Membagikan Masker Dari Perusahaan AIS Melalui Ansor Tadi sudah Alhamdulillah sudah Dipasilitasi oleh Pemprov Jawa Barat Melalui Pasekda Dipasilitasi di Gedung Sate Yang sangat megah Sangat Inilah sangat Apa ya Saya terharu juga Alhamdulillah Pemprov Jawa Barat Bisa memfasilitasi Kegiatan Ansor Bersama Perusahaan AIS Untuk Mendistribusikan Bantuan Masker Berapa Pak Yudi Totalnya 5 juta 5 juta masker 5 juta masker Dan insya Allah Kita akan terus ya Kita akan Tahap 2 Ada tahap 2 nya Karena memang Masyarakat Jawa Barat ini Banyak Sehingga kurang Ansor Membagikan ke Greslut Ke masyarakat Ke masyarakat Ke peroposantren Ke apa lagi Organisasi Itu yang membagikannya Ansor 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 Iya Dan tadi sudah ada Selat terima simbolisnya Dengan Jawa Barat Oleh Pasekda itu Alhamdulillah Dipasilitasi Itu Nanti Pak Yudi bisa menjelaskan Mengenai kebanseran Berapa jumlah banser yang ada Di Jawa Barat Seperti apa Kegiatannya Karena lengkap Banser ini Ada ahli bencananya Ada ahli lalu lintasnya Ada Ahli Banyaklah Nanti Pak Yudi Bisa menjelaskan Mengenai kegiatan Dengan banser Kalau Ansor Seperti itu Kalau di musim pandemi Covid ini kan Kadarisasi itu Gimana itu Masih berjalan Kecuali kita Sekarang kan lagi PSBB Kita lagi dibatasi Pergerakan Masyarakat lagi dibatasi Karena untuk tujuan Supaya Pandemi ini Cepat berakhir Terbutuh Ya kita Kita menggunakan teknologi juga Alhamdulillah Selama pandemi ini Tidak berhenti Khususnya PKD kita Daring Pake jump Jadi Sejauh Barat Ada beberapa titik lokasi Disatuin Saya Pak Denny Pak Yudi Bisa mengisi materi Itu dari satu tempat Bisa di satu titik Misalnya Hadirnya Pak Denny di PKD itu Saya di PKD ini Tapi Ketika saya mengisi materi Semua Semua yang PKD Pada waktu itu Bisa Bisa apa namanya sih Sedentak Melalui materinya Materi daring Nah begitu pun Diklarsar Cuma Ada kendala ya Kalau diaksal Kalau PSBB Keliatannya gak bisa Kalau tidak ada PSBB Wah ini Kalau tidak ada PSBB Pasti Jumlah Sabtu Minggu ini Pasti banyak yang dikelasar juga Ya kan Karena Seminggu ini Setiap Minggu Setiap akhir pekan ini Tidak kurang dari Tujuh lokasi Di Jawa Barat ini Tujuh lokasi Dalam akhir pekan Kali empat Sudah dua puluh Tujuh kali empat Dua puluh delapan kali Kada Sazi Di Jawa Barat ini Nah bisa dibayangkan Nah ini kita sudah tidak Sudah tidak bisa menghitung lagi Ya kan Alumni PKL juga sudah banyak Alumni Susbalan juga sudah beberapa Susbalan berapa kali kita? Susbalan sudah lima kali Lima kali Kali seratus lima puluh Itu organik Perwira itu Susbalan itu Perwira atau bukan? Perwira menengah Perwira pertama Ini nanti Susbal Pimp Perwira tinggi Itu sudah banyak Kalau urusan Jumlah karisasi Tinggal bagaimana ke depan Kita bisa menata Organisasi Ansor ini Dengan binaan NU Kita lebih bisa Memberdayakan Ya kan Kader ini Dengan kegiatan-kegiatan Yang Berbasis ekonomi Masyarakat Berbasis ekonomi Pemberdayaan umat Berbasis ekonomi Syariah tentunya Supaya ke depan Kadar-kadar kita ini Secara SDM Sudah mumpuni Secara ekonomi juga Sudah kuat Kemenirian organisasi Melalui Kegiatan-kegiatan Ekonomi Kerakyatan Kita juga sudah punya Ansor retail Ansor retail kita punya Usahanya Jadi jualan gula pun Bisa melalui Ansor retail Jualan gula Jadi kalau misalnya Abah punya Kebutuhan Kebutuhan Beras Bisa ngadain Ya kan Sudah 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 ready Jadi udah Itu terkoneksi Di level nasional Dan juga terkoneksi Sejauh barat Jadi Itu sudah Tinggal Jadi alhamdulillah Sampai hari ini Teman-teman Ansor di bawah Yang tergabung Dalam ansor retail Yang mencetung urus Tidak ada Mengatakan Tidak ada barang Selalu Barang itu Siap sedia Dan Siap untuk Didistribusikan Kepada yang memerlukan Di 27 Kabupaten Kota berjalan Iya berjalan Kita punya Semacam Manager areanya DC namanya DC DC Citasik DC Bandung DC Sukabumi Terus Ini Kait kaderisasi Banser Tadi sedikit Tersinggung Sedikit Disinggung Sama Anwari Ini Kang Yudi Bisa cerita Banser ini kan Saya NU Online Jaban Beberapa kali Beritakan Banser yang Sudah sepuh Masih aktif Di Banser Dan bahkan Katanya Kalau tidak dikasih tahu Malah marah Padahal Mampu penjiwan Mampu penjiwan Niatnya Banser itu Takut Kalau sudah sepuh Itu kan Merepotkan Padahal Mereka itu Kalau tidak dikasih tahu Malah Ini Bisa cerita Kang Yudi Tentang Komposisi Usia Terus Motif-motif Orang Masuk Banser Di Jawa Barat Termasuk Profesi Banser Yang hari ini Komposisinya Bagaimana Soalnya Sering Kita lihat Di Youtube Atau Di media sosial Sering Mengecek Banter Itu Kalian Keklas bawah Bahkan Sering Dicek Banter Tentara Yang Gagal Yang mau Ikut tentara Tetapi Gagal Bagaimana 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Moderator Jadi Tadi diulas Bahwa Kadarisasi Di Jawa Barat Ini Baik Anser Dan Banser Memang Luar biasa Girohnya Dan kami Di pimpinan Wilayah Memang Sampai Hampir-hampir Kewalahan Karena Tadi disampaikan Oleh Pak Sekretaris Bahwa Setiap minggu Itu tidak kurang Dari tujuh Kabupaten Kota Yang tadi Bahwa Hari ini Kalau memang Tadi disampaikan Bahwa Kader Banser Itu adalah Kader yang SDM Rendah Itu Salah besar Karena Seperti kita Ketua hari ini Bahwa Di Jawa Barat Kita punya Kasat Korcap Itu sebanyak Empat Anggota Dewan Dari PDIP Dan juga Dari PKB Dan juga Kita punya Satu dokter Dari Cirebon Itu Saya kira Mematahkan Bahwa Kader Banser Hari ini Apa Tak lulus sekolah Tak lulus sekolah Dan hari ini Sarjana Yang sarjana di Banser Itu sudah Banyak Sudah tidak Ini lagi Jadi kalau dulu Memang Pak Yudi Calon saljana hukum Kalau Pak Yudi Telat kuliahnya Tapi calon saljana hukum Jadi SDM Banser Hari ini Sudah Sudah Tidak lagi Di bawah SD Apa SMA Hampir rata-rata Sekarang sudah Sarjana Kebanyakan Dan bahkan Kementerian ekonomi pun Mereka sudah 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 Cukup mapan Tadi terbantu juga Dengan sistem informasi Yang ada Dengan sistem Answer retail Ini mudah-mudahan Dapat Konsisten Dalam Melakukan Ekonominya Bisnis ekonominya Sehingga Tadi kemandirian ekonomi Kementerian organisasi Dalam ekonomi Ini Betul-betul Dirasakan oleh Anggota kita Dan tadi Bahwa Banser itu Betul Bahwa Banser itu Tidak ada batasan Usia Dan mereka Tidak mau Dibatasi oleh Usia tadi Bahwa ketika Mereka sudah Membayatkan diri Untuk Menjadi Anggota Banser Ini sudah Tidak ada Apa Target Bahwa usia sekian Tidak Mereka Sampai mati Itu ya Harus menjadi Anggota Banser Nah itu uniknya Di Banser Itu seperti itu Tidak ada Anggota Banser Yang Membatasi dirinya Untuk aktif Sekian tahun Tidak Tapi itu Anggota Banser Mohon maaf Bisla ini Saya itu Masih belum mengerti Saya langit Uyang sejak kecil Tapi Sampai ini Gak pernah mengerti Sampai Orang usia 10 itu Mau aktif di Banser Itu apa Sebetulnya Banyak itu Tiap daerah itu Tidak kurang dari 20 Banser Itu usianya Di atas 60 60 Kenapa itu ya Temu Banser Ayah saya sendiri kan Saya termotivasi Masuk Banser Itu kan Dulu ayah saya Sering cerita Ketika saya kecil Ayah saya sering cerita Bagaimana Beliau Pra kemerdekaan itu Beliau sudah berpartisipasi Untuk menjadi Anggota Banser Sehingga bercerita Bagaimana posisi Banser Pada saat Pra kemerdekaan Pada saat itu Bagaimana Posisi Banser Melawan penjajah Beliau menceritakan Sehingga Saya waktu itu Tahun 2000 Terlalu motivasi Untuk menjadi Anggota Banser Dan ikut di Kelasar Di Kabupaten Garut Waktu itu Dan Dalam usia muda Berarti ya Usia muda Saya Sampai saat ini Menjadi kasat Terlalu Itu karena Motivasi dulu Sudah berapa tahun Saya sendiri Sudah 2000 Sekarang 2020 20 tahun Jadi sudah Pegawai Banser Jadi Saya dari Anggota Satkor Yon Dulu Dari kasat Korca Banser Kabupaten Tiga Periode Sekarang jadi Kasat Korwil Saya pun sama Tidak ada Itikan bahwa Saya walaupun Tadi lepas Jadi jabatan Kasat Korwil Saya pun tidak Ada itikan Untuk lepas Tidak menjadi Anggota Banser Lagi Nah ini Yang menjadi Catatan unik Bagi Kami di Jajaran Banser Husunnya Jawa Barat Jadi Banser itu Tadi Bahwa kita Menisbatkan diri Bahwa menjadi Anggota Banser itu Mencari Ridho Ridho Karna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencari barokah Dari para kiai Dan mereka Tidak mencari Kemewahan Mencari Keberkahan Jadi Kalau mencari Berkahan Tidak ada Ukuran Ini sebagai Contoh Di Jawa Barat Mungkin Ada Kasat Korcap Yang menjadi Anggota Dewan Di PKB Itu kan Ada Dan di Kabupaten Lebih banyak lagi Nah Kalau di Banser Ya tadi baru Empat lah Dari PDIP Dan dari PKB Nah ini mudah-mudahan Tadi memetahkan Bahwa Banser itu Adalah SDM rendah Terus Kaum ekonomi lemah Ya itu dapat dipatahkan Sebenarnya dengan lahirnya Ya tahunya kan Masyarakat itu Komandan Tahunya ketika ada Acara pengajian Di lingkungan pesantren Di Nandatul ulama Ada Banser berseragam loreng Menjaga motor Menjaga mobil Tahunya itu Ya kan Padahal itu Hanya bagian dari Pengabdian aja Supaya Kegiatan pengajian itu Lancar Para Kiai Yang datang juga Nyaman Nah itu Dirapikan oleh Banser Bukan Banser pekerjaan Sesuai bila Banser itu kan Kepanjangannya Banser Barisan Ansar Serba Guna Artinya Apapun bisa Serba Guna Ya harus Serba Bisa Apapun bisa dilakukan Apapun bisa dilakukan 6 Rupi-Rupi pada Melan Ya Banser itu kan Ada satuan-satuannya Ada satuan Balantas Ada Balakar Ada Bagana Ada Densu 99 Ada Basada Ini Dibentuk Satuan itu kan Bukan untuk gaya-gayaan Tapi memang Banser dikader Untuk mampu Mempunyai keahlian-keahlian Khusus di bidang-bidang tertentu Sehingga Karena kita Kadernya banyak Maka kita harus Menyesuaikan dengan Keinginan Kadar itu sendiri Jadi Tadi sampaikan oleh Pak Sekretaris Kan bahwa kita Sudah melakukan Kaderisasi Susbalan Sudah melakukan Kaderisasi Diklasan Sudah melakukan Kader Susban Sudah 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 banyak Lahir Kader-kader di Jawa Barat ini Jawa Barat ini Sudah Mungkin ya Pangkat Kapten Sudah banyak Perwira Banser Sudah tidak terhitung Setiap cabang Dan itu kan Termaktub di dalam Nawa Persetia Banser Bahwa Ketika Berbicara Kemanusiaan Tadi Kita juga kan Tadi Hadir di tengah-tengah Bencana Hadir di tengah-tengah Misalkan Masa arus mudik Dengan balantasnya Membantu arus lalu lintas Yaitu Ketika dalam konteks Kemanusiaan Mereka akan selalu hadir Terpanggil Tanpa adanya Perintah Jadi Ya itulah Jiwa Banser Sudah seperti itu Makanya Kalau misalkan Sekarang Misalkan ada Bencana di Cianjur Di Garut Di Sumedang Yang terjadi Itu tanpa Perintah dari kami Itu sudah Otomatis mereka Lungsur Turun Dan Mereka Sudah kita bekali Dengan Kemampuan Kemampuan Untuk Menangani Bencana Jadi Yaitu Bahwa Nawa Peresetia Banser Sudah hidup Di dalam Jiwa mereka Bagaimana Mengaplikasikan Nawa Peresetia Banser Itu dalam Kehidupan Sehari-hari Seperti itu Oke Kang Yudi Terkait Ini kan musim-musibah NOLN Jabar Itu Beberapa Hari ini Dan juga Berlangsung Dari Akhir tahun Kemarin Terdapat Berita-berita Yang Banser Dan GP Ansor Yang turun Kelapangan Ke lokasi Musibah Banjir Dan Longsor Disini NU Online Jabar Punya Data Itu juga Berarti Banser Sama GP Ansor Itu Punya Tim media Yang lumayan Aktif Berarti Sehingga Mereka Dengan Otomatis Ketika Ada Pasukannya Turun Kelapangan Ke Bencana Longsor Dan Banjir Ini Pak Johan Bisa Dilihat Ini Berita-berita GP Ansor Yang Mudah-mudahan Viral Ini Kemudian Yang Banser Yang Terjun Kelapangan Juga Terhitung Banyak Ini Ada Yang Mencari Sandri Yang Tenggelam Ada Yang Cimanggung Iya Longsor Cimanggung Juga Turun Terus Dan Itu Ternyata Rata-rata 30 menit Setelah Kejadian Itu Mereka Datang Kelapangan Otomatis Ya Tadi Ketika Saya Banser Itu Ketika Mendengar Terjadi Bencana Atau Apa Terjadi Sesuatu Yang Memang Membutuhkan Mereka Itu Sudah Tanpa Perintah Lagi Mereka Hadir Tengah Tengah Masyarakat Karena Bagaimana Cara Menciptakan Orang Seperti Itu Banyakan Banser Itu Digaji Pertama Pertama Bahwa Alhamdulillah Sudah Sepuluh Tahun Ini Kita Bisa Menamatkan Bahwa Gerakan Pemuda Ansor Sudah Hadir Di 626 Kecamatan Sejauh Barat Sudah 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 Kasat Korcap Sudah 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 Menciasati Kecamatan terdekat Langsung bergabung Kerjasama dengan Kasat Korion Atau PAC Ansor Di Dimana Bencana itu Ada Itu Langsung Turun Jadi Kita Ingin Selalu Hadir Di Masyarakat Bukan Bukan Yang pertama Sebenarnya Tapi Kebetulan Aja Kebetulan Hadirnya Ya mungkin 1 jam Atau 30 menit Setelah Bencana Datang Bukan Kita Tidak Tahu Akan Ada Bencana Bukan Karena Kita Kan Ready Tadi Di Seluruh Tempat Sudah Hadir Kadar Sehingga Ketika Ada Ya kan Kalau dulu Gini Ansor Itu Paling Mohon Maaf Pengadarannya Hanya tingkat Kabupaten Ya om Ya kan Diklatsar Tingkat Kabupaten PKD Tingkat Kabupaten Hari ini Sudah Banyak Pengurus Ranting Melaksanakan Diklatsar Dan PKD Ansor Jadi Otomatis Kalau Berbicara Konversi Angka Yaitu Kalau Kita Di Nahdlatul Olama Itu Organisasi Barokah Ketika Misalkan Tadi Bahwa Kami Di Banser Juga Menisbatkan Diri Bahwa Kita Hidup Di Organisasi Itu Lillahi Ta'alan Hanya Semata-mata Untuk Mencari Ridha Ilahi Dan Untuk Menjaga Para Ulama Itu Nah Ini Yang Menjadi Pemicu Dan Kalau Di Kanversi Di Angka Pak Sekretaris Itu Sangat Menarik Bayangkan Saja Tujuh Kabupaten Kota Setiap Minggu Yang Harus Melakukan Diklatsar Ataupun PKD Dan Sebagainya Terolah Lima Juta Aja Ya Cukup Kalau Biar Lima Juta Aja Sudah 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 Berapa Nah Ini Yaitu Organisasi Barokah Yang Tidak Pernah Kita Melihat Bahwa Kaderisasi Itu Terhalang Oleh Biaya Ternyata Ketika Ada Keinginan Ada Kemahuan Allah Selalu Memberikan Jalannya Dengan Doa Para Giai Sehingga Kita Di Jawa Barat Hari Ini Buktinya Seperti Ini Ini Kalau Secara Logiknya Kalau Diangkakan Berapa Miliar Padahal Kita Tidak Pernah Meminta Jalan Terus Jalan Terus Itulah Bahwa Doa Para Ulama Dalam Berusaha Untuk Menciptakan Negara Kesatuan Republik Yang Aman Yang Damai Sehingga Yang Aman Itu Perlu Orang Yang Paham Bagaimana Tentang Kenegaraan Tentang Islam Rahmatan Al-Alamin Kadarisasi Di Ansar Ini Sehingga Mampu Berjalan Seperti Itu Sehingga Mudah Kadar Ansar Bansarnya Semakin Banyak Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia Semakin Aman Dan Damai Seperti Itu Ya Dakwahnya Tadi Merangkul Tidak Memukul Mengajak Tidak Apa Mengajak Tidak Mengejek Seperti Itu Dakwah Yang Memang Dilakukan Oleh Kadar Kadar Ansar Di Lapangan Sehingga Setiap Kadar Baru Itu Tidak Merasa Terpaksa Tetapi Timbul Karena Dalam Hatinya Memang Ada Keinginan Seperti Sama Malah Seperti Saya Mungkin Ya Kalau Didongengkan Mengeri Juga Sebenarnya Kehidupan Banser Itu Karena Tidak Semuanya Hidupnya Cukup Ekonominya Merenah Banyak Banser Yang Masih Muda Banser Otomatis Kan Dia Belajar Rumah Tangga Sudah Berkhidmat Di Banser Banser Maka Maka Di Banser Itu Ada Istilah Jangan Sampai Sepatu Bot Sepatu Jengkel Kita Sepatu Apa Namanya Pdl Sepatu Pdl Itu Sepatu Bot Jengkel Itu Masuk Ke Dalam Apa Namanya Tampan Meja Makan Pernah 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 Misalnya Tugas Di Kegiatan Bakti Sosial Banser Itu Seminggu Ada Yang 8 Hari Ada Yang 2 Minggu Tidak Pulang Apalagi Kalau Bencana Minimal Ada Persiapan 2 Minggu Beras Di Rumah Standby Nah Makanya Kita Lagi Berpikir Keras Di Ansor Ini Bagaimana Supaya Anggota 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 Ansor Dan Banser Ini Bisa Hidup Nyaman Bisa Hidup Merenah Dalam Sunanya Merenah Tapi Kedah Benghar Tapi Cukup Kita Lagi Terus Berpikir Keras Mendesain Berbagai Jalan Keluar Salah Satunya Membuat Kegiatan Kegiatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan Dan Sudah Mulai Berjalan Salah Satu Tadi Ansor Retail Cuma Ansor Retail Itu Program Nasional Nah Kita Lagi Program Misalnya Di Garut Ini Anak-anak Ansor Juga Kan Karena Garut Ini Basis 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 Dombak Banyak Yang Sukses Alhamdulillah Bangun Kelompok Dombak Airnya Mandiri Ya Kan Bukan Lagi Kelompok Tapi Sudah Tiap Rumah Punya Dombak Ya Kan Tapi Nanti Penjualannya Digabungkan Kan Nanti Harganya Lebih Terkendali Dan Lebih Bagus Sehingga Juara Opop Ya Juara Opop Itu Anak Ansor Juga Kita Akan Upayakan Selain Tentunya Penguatan Terus SDM Peningkatan SDM Bansor Ya Kan Karena Masih Masih Ada Misalnya Yang Tidak Lulus SMP Eh SLTA Masih Ada Kalau Tidak Lulus SLTP Sudah Jarang Tapi Kalau Sudah Belum Lulus Ya Dulunya Misalnya Karena Tidak Ada Biaya Bukan Karena Dia Malas Bukan Karena Dia Bodoh Tapi Mungkin Waktu Itu Tidak Ada Biaya Orang Tuanya Juga Tidak Tapi Itu Kita Pikirkan PKBM Kita Bikin PKBM Untuk Penyetaraan Kadar-kadar Kita Di bawah Ada Kita Punya Semua Kampang Rata-rata Sudah Punya PKBM Untuk Menyetatakan Setelah Terlata Pendidikan Kadar Kita Terus Kita Bikin Lagi Di Subang Ada SMK Ansor Runa Terus Di Purwakarta Termasuk Saya Salah Satu Pembina Yayasannya Ketuanya Oleh Ketua PW Juga Kita Bangun SMK Agro Pertanian SMK Ansor Runa Purwakarta Di Iwanayasa Jadi Kita Coba Terus Dalam Upaya Tentunya Memperbaiki Sumber-sumber Daya Manusia Kita Untuk Menuju Lebih Islam Rahmatan Alam Ini Kan Harus Mas Hagi Dari Sekadar Rupa Dengan Kadar Yang Hampir Masuk Di Satu Juta Harus Risikonya Kita Kadar Makin Banyak Datanya Datanya Makin Banyak Jika Menjadi Bepan Tersendiri Bagi Organisasi Karena Gak Mungkin Kita Hidup Hanya Dari Kaderisasi Ke Kaderisasi Kita Juga Harus Memberikan Sesuatu Yang Membuat Mereka Itu Saling Timal Balik Dikasih Dikasih Bekal Organisasi Supaya Nanti Kedepan Lebih Baik Oke Kang Sebelum Acara kita Berakhir Ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Kepi Ansur Ini Jadi Menteri Agama Itu Ada Pengaruhnya Enggak Ke Ansur Baik Atau Ke Banser Apakah Dari Sisi Kemimpinan Atau Dari Sisi Apa Saja Itu Terkait Beliau Menjadi Agama Gini Ya Waktu Itu Saya Lagi Kunjungan Kerja Karena Saya Sebagai Anggota DPRD Jawa Barat Juga Ini Berkah Ansur Juga Anggota DPRD Jawa Barat Punya Moda Tapi Jadi Berkah Ansur Berkhidmat Di Nadatul Ulama Waktu Saya Kungker Ada WA Dari Pak Sekjen Dari Beberapa Pengurus PP Gus Ketum Dipanggil Presiden Untuk Jadi Menteri Sudah Bocor Menteri Agama Waktu Itu Saya Langsung Telepon Ketua Pw Ketua Pw Ditelepon Innalillahi Wa Innalillahi Rojimun Gitu Saya Juga Sama Innalillahi Wa Innalillahi Rojimun Karena Ini Apa Tanggung jawab Menurut saya Yang berat Sekali Apalagi Jadi Menang Orang Muda Jadi Menang Tapi Saya takatkan Dulu Juga Pak Kiai Waid Hasim Ayahnya Gus Dur Juga Jadi Menteri Agama Itu Pada Usia Muda Kenapa Tidak Kita Kawal Sama-sama Gus Ketum Gitar Yang Presiden Jokowi Presiden Republik Indonesia Jokowi Rodo Dipercaya Untuk Menangani Kementerian Agama Yang Waktu Pertama Sudah Menyatakan Bahwa Kementerian Agama Milik Semua Agama Agama Bukan Sebagai Aspirasi Tapi Inspirasi Bagi Seluruh Umat Manusia Khususnya Warga Indonesia Kan Seperti Itu Jadi Kita Beban Tapi Percayaan Di satu Sisi Itu adalah Keberkahan Bagi kita Kebanggaan Bagi Organisasi Tapi Sisi Itu menjadi Beban Beban Tanggungjawab Yang Kader Mau Tidak Mau Ini Harus Kita Kawah Kebijakan Ketum Sebagai Menteri Agama Maka Kita Di bawahnya Wajib Mengawah Seluruh Kebijakannya Agar Apa Kebijakan Ketum Bisa Sesuai Di bawahnya Seperti Itu Tapi Saya Perhatikan Ketika Gu Siakut Jadi Menteri Agama Itu Hari Pertama Namanya Viral Di Hari Pertama Jabatannya Menteri Agama Hari Kedua Itu Sudah Berlangsung Kabar Yang Miring Yang Viral Kenapa Yang Maksudnya Yang mana Viral Yang mana Yang Bawa Dibully Misalnya Dianggap Bagus Yakut Itu Akan Membelasi A dan Ahmadiyah Padahal Itu Tidak Diomongin Jadi Ada Orang Yang Menyelewengkan Berita Kenapa Hal Yang Berbau Bansur Dan Berbau Bansur Ini Itu Selalu Mudah Menjadi Perhatian Itu Mungkin Resep Benka Bansur Resep Benka Bansur Sehingga Memang Resep Bansur Bansur Itu Kan Sebuah Organisasi Yang Memang Terstruktur Secara Sistematis Dan Ini Organisasi Besar Maka Kadang Kadang Ada Pikiran Di Kami Bahwa Mudah Sebenarnya Bagi Orang Orang Untuk Menjadi Besar Cukup Dengan Membully Bansur Bansur Maka Dia akan Dikenal Bahwa Mereka Adalah Berbeda Pendapat Dengan Ansur Berbeda Pendapat Menyerang Ketum Misalnya Menyerang Langsung Gusitum Bisa Menjadi Besar Namanya Jadi Nangkir Apa Logikanya Gini Logikanya Gini Kalau Logikanya Gini Om Kalau Pengen Besar Ya Ulah Ulah Nabrak Tahu Tapi Nabrak Cadas Soalnya Kayak Yoris Rawaya Yang Dibudu Datang Kepang 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 Terakhir Kemarin Kan Saya Didu Datang Kepang Kepang Seperti Itu Maksudnya Begini Bukan Berarti Membenarkan Apa Apa Ahmadiyah Dan Siah Tetapi Sebagai Menteri Agama Membelah Sebagai Warganya Sebagai Manusia Yang Hidup Di Indonesia Di Depan Hukum Yang Biasalah Karena Itu Kan Jabatan Politis Pasti Ada Orang Yang Suka Saya Enggak Ini Ya Enggak Enggak Kohol Gitu Enggak Tadi Kalau Akang Bilang Bahwa Hari Pertama Beliau Sebagai Menteri Agama Pira Memang Kita Sudah Menyiapkan Kadar Untuk Berdakwah Berjihad Di Meda Sosia Karena Kejutan Jadi Kejutan Enggak Yang 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 Anak Muda Oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo Diangkat Jadi Menteri Gitu Aja Terima Kasih Sebetulnya Masih Banyak Banget Saya Pertanyaan Terkait GP Ansor Dan Banser Ini Saya Pernah Bertemu Dengan Banyak Kadar Ansor Dan Banser Di Tasik Malaya Misalnya Saya Ketemu Orang Tua Di Atas 60 Tahun Yang Merupakan Banser Ternyata Dari Tahun 82 Dia Pakainya Sepatu Ansip Karena Dia Menjabat Karena Tidak Kebeli Dan Banyak Kisah Kisah Banser Karena Mereka Untuk Mendapatkan Seragam Menyisihkan Pendapatannya Padahal Secara Ekonomi Mereka Yang Masih Lemah Tetapi Hari Ini Sudah Tidak Ada Kami Dipimpin Amin Wilayah Misalkan Memberikan Bantuan Kebawah Tidak Ada Mereka Berusaha Untuk Bisa Membeli Sehingga Itu Menjadi Sebuah Kembanggaan Bagi Mereka Saya Juga Ini Aneh Juga Ini Banser Itu Disebut Kaya Enggak Bahkan Disebut Cukup Juga Enggak Tapi Mereka Mampu Beli Seragam Lengkap Ya Banyak Banyak Yang bertanya Itu Pasti Dipagi Pasti Itu Atas Banyak Duitnya Enggak Itu Mereka Beli Ngumpulin Sendiri Sampai Lengkap Seperti Itu Saya Jadi Saksi Masalahnya Yang Kesaksian Dari Bahan Serta Sikit Bahkan Kalau Dia jaga Katanya Lebih Kacar Cipasu Itu Minta Duit Ke Anaknya Ninjem Ini Selan Ninjem Itu Karena Saya Sampai Sampaikan Bahasa Itu Pernah Menjadi Anggota Satkor Yon Yang Pasukan Sama Bagaimana Merasakan Bagaimana Panas Dan Hujan Di Lapangan Tanpa Ada Upah Kita Tapi Karena Nawa Yatunya Tadi Lillahi Ta'ala Dan Sekarang Alhamdulillah Banyak Sarjana Ikut Di Klasser Banser Pedagang Dia Pedagang Punya Toko Di Pasar Di Mana Ikut Di Klasser Pengen Jadi Banser Dan Hebatnya Dagang Jalan Ketika Ada Tugas Mereka Tetap Bertugas Iya Iya Apalagi Perintahnya Perintah Kayai Langsung Terima kasih Kang Yudi Terus Pak Johan Jai Anwari Yang telah Hadir ke Studio NU Jabar Online Terakhir Kang Bisa Apa yang Disampaikan Kepada Kalau Pak Johan Jai Anwari Bisa Harapan Apa yang Disampaikan Untuk Kader GP Ansor Di seluruh Jawa Barat Terus Nanti Pak Yudi Ini Bisa Apa Harapan Dan Ungkapan Pak Yudi Untuk Seluruh Banser Jawa Barat Terkait Perjuangan DNU Terus Pada Masih Situasi Pandemi Ini Yang Kepada Seluruh Sahabat Sahabat Kader Gerakan Pemuda Ansor Para Komandan Banser Yang Ada Di Jawa Barat Yang Ada Di seluruh Pelosok Jawa Barat Pertama Di masa Pandemi Ini Saya mengimbau Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Selalu Pakai Masker Cuci Tangan Dan Satu lagi Jaga Jara Itu Untuk Di masa Pandemi Supaya Kita Tetap Sehat Dan Tetap Bisa Berkhidmat Untuk Nahdlatul Ulama Tetap Bisa Aktif Menggerakkan Roda Organisasi Ansor Maupun Banser Karena Yakin Karena Aku yakin Saya yakin Masyarakat Jawa Barat Masyarakat Indonesia Ini Rindu Akan Selalu Hadirnya Orang-orang Yang baik Yang Hadir Ke Masyarakat Salah Satunya Ansor Banser Terima kasih Terakhir Untuk Sahabat-sahabat Anggota Banser Yang Ada Di Jawa Barat Khususnya Saya Sebagai Kasat Koril Banser Mengucapkan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Atas Pengabdian Selama Ini Atas Pengorbanannya Selama Ini Baik Waktunya Baik Materinya Baik Pengabdian Pikirannya Karena Tanpa Ada Pengorbanan Seperti Ini Mungkin Banser Di Jawa Barat Tidak Akan Kadarnya Tidak Sebanyak Ini Dan Mungkin Saya Hanya Ingin Mengucapkan Tetap Semangat Bagi Sahabat-sahabat Banser Yang Saat Ini Masih Exis Di Lapangan Bencana Yaitu Di Cianjur Dan Juga Di Sumedang Dan Juga Di Garut Mereka Masih Begitu Semangat Di Lapangan Dan Mudah-mudahan Selalu Diberikan Kesehatan Diberikan Semangat Sehingga Sehingga Mampu Memberikan Yang Terbaik Bagi Masyarakat Jawa Barat Khususnya Dan Ini Perlu Apa Dorongan Dari Kita Semua Untuk Sahabat-sahabat Yang Ada Di Lapangan Agar Mereka Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Anggota Banser Siaga Bencana Itu Betul-betul Bisa Memberikan Kontribusi Yang Positif Sehingga Banser Di Mata Masyarakat Itu Tidak Walaupun Kita Akang Tadi Sering Dibulir Buktinya Seperti Itu Bahwa Banser Tanpa Pamri Tanpa Gaji Mereka Tetap Ada Di Tengah Masyarakat Untuk Memberikan Nilai Kemanusiaan Bahwa Nilai Kemanusiaan Itu Di Atas Segalanya Oleh Karena Itu Tetap Semangat Dan Kami Dipimpinan Wilayah Dan Satkar Banser Jawa Barat Tentunya Apa Hanya Bisa Memberikan Dorongan Doa Dan Dorongan Semampunya Agar Di Lapangan Dapat Memberikan Kontribusi Yang Terbaik Bagi Masyarakat Terima Kasih Pak Johan Pak Yudi Atas Waktunya Di Studio NU Jabar Online Terima Kasih Pemirsa Atas Perhatiannya Kita Berjumpa Lagi Di Program No Talk Edisi Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima